Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Mr. Imron Oke guys, in this video we are going to learn about English speech Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Mr. Imron Di video saya kali ini kita akan belajar bahasa Inggris Melalui pidato bahasa Inggris Dan pidato bahasa Inggris kali ini tentang pendidikan Sebelum video ini saya lanjut Silahkan klik subscribe kalau subscribe aku gratis Oke, langsung saja kita mulai Saya bacakan seluruhan teks pidato Kemudian nanti saya terjemahkan ke bahasa Inggris Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Unrebel all audiences Let's thank to Allah The creature of the whole world And let's say salawat to our Prophet Muhammad SAW In this occasion, I would like to give a speech About the importance of 9 years study All audiences I love We are obligated to study At least for 9 years At least from elementary school to junior high school The purpose The purposes are very simple We can read and write And also have a good character As having been taught by our teachers Those three purposes surely have effects on our lives in the future If we can read, we can learn many things through books If we can write, we can write something useful for the others But both of them are not enough If we don't have a good character Because of a good character, we must do all religious teaching as good as possible And we are able to respect one another We will love our family, our neighbor, our friends, our teachers, and the other human beings in the world Finally, let's pray We can hopefully do all of them for our better lives Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Honorable all audiences Yang terhormat kepada semua yang hadir Let's thank to Allah Marilah bersyukur kepada Allah SWT The creature of the whole world Sang pencipta seluruh alam And let's say sholawat to Abu Rabid Muhammad SAW Dan mari kita ucapkan sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW In this occasion Di kesempatan ini I would like to give a speech Saya ingin memberikan sebuah pidato About the importance of 9 years study Tentang pentingnya belajar 9 tahun All audiences I love Semua hadirin yang saya cintai We are obligated to study at least for 9 years Kita diwajibkan untuk belajar paling tidak selama 9 tahun At least from elementary school to junior high school Paling tidak dari sekolah SD sampai dengan SMP The purposes are very simple Tujuannya adalah sangat sederhana We can read and write Kita bisa membaca dan menulis And also have a good character Dan juga memiliki akhlak yang baik As having been taught by our teachers Seperti yang telah diajarkan oleh guru-guru kita Those three purposes surely have effects Ketiga tujuan tersebut tentunya memiliki dampak On our lives in the future Pada kehidupan kita di masa yang akan datang If we can read Jika kita bisa membaca We can learn many things through books Kita bisa mempelajari banyak hal melalui buku-buku If we can write Jika kita bisa menulis We can write something useful for the others Kita bisa menulis sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain But both of them are not enough Tapi kedua hal tersebut tidaklah cukup If we don't have a good character Jika kita tidak memiliki akhlak yang baik Maksudnya gini ya Kedua hal tersebut tidaklah cukup Jika kita tidak memiliki akhlak yang baik Jika kita bisa memiliki akhlak yang baik Karena akhlak yang baik We must do all religious teaching as good as possible Kita pastinya melakukan semua hal Semua pelajaran agama sebaik mungkin Kita pasti mengemalkan semua ajaran agama sebaik mungkin And we are able to respect one another Dan kita pasti bisa menghormati Satu sama lain Orang lain ya We will love our family Kita akan mencintai keluarga kita Our neighbor, tetangga kita Our friends, teman-teman kita Our teachers, guru-guru kita And the other human beings in the world Dan manusia lainnya di dunia Finally, akhirnya Let's pray We can hopefully do all them For our better lives Akhirnya Marilah kita berdoa Semoga kita bisa Melakukan semua Semua itu Untuk kehidupan kita Yang lebih baik Itu teman-teman Oke Demikian video itu singkat Tentang penelitian Semoga bisa bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Thank you for watching Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum brown сейчас .